dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera wa swastastu nama budaya dan sebelum menonton video ini kalau mau lihat penjelasannya Anda harus melihat video pertama yang part pertama yaitu yang dicoret seperti ini itu proses pembuatan jok belakang menghadap ke depannya karena ini adalah video part kedua ya silahkan menonton video penjelasan dari video ini ya silahkan tekan tombol subred bagi yang belum silahkan tekan tombol subred dan ini adalah proses yang kedua ya pembikinan jok belakang mobil Suzuki katana ya Jimny katana ini udah malam-malam udah malam sudah sore dan prosesnya untuk kedua kalinya ini video yang kedua maksud saya ini nanti tinggal saya mau melapisi pada bagian ini yang sudah debusannya jadi saya itu merenovasinya dari basicnya ini misalnya punya cok belakangnya apa nanti saya akan rubah pada bagian rangka dan pada bagian kepala ini yang atas ya dengan kakinya sendiri ini kami juga buat ya terus pada engsel-engselnya nanti kita mempertahankan atau nanti ganti ya Hai ketika itu kita pelapisi sesuai dengan Hai desain yang akan saya bikin Hai pertama-tama kini nanti akan diturunkan dan ini sebelum kita lapisi kenapa harus seperti ini karena kita harus menyesuaikan pada berbeda pada bagian ruang selebor ini kanan kiri yang nantinya supaya ketika sudah dilapisi tidak ada kesalahan lu pada bagian gambaran belakangnya ini seperti ini nah ini mintanya dikasih headrest kepala seperti ini jadi ada penambahan bipalas dan ini ini masih rangka seperti ini ya jadi bisanya juga nanti tak reparasi ya ini bikinannya seperti ini untuk ruangannya pokoknya antara jok dari kanan kirinya sendiri itu yang terpenting pas dari yang ini sampai sampai ini ya berarti ukurnya dari ini sampai ini dan nanti rangkainya menyesuaikan sampai busanya setelah itu kita lapisi ya dan ada jika mau bikin silakan langsung tuh disitu ada nomor HP atau langsung ke Facebook kami atau Instagram di atas ada itu cok mobil terpal tegal silakan tanya ya kau mau menambah ilmu juga disitu ada nah ini proses yang kedua jadi ini judulnya bikin jok belakang Suzuki Katana ya mobil Suzuki Katana yang jok belakangnya menghadap ke depannya orangnya juga minta dikasih headrest ini proses agak petang sih ya udah sore terus pengel saya juga posisinya seperti ini mantul cahaya ya jadi kameranya posisinya agak seperti ini pokoknya ada pertanyaan apa kalau mau bikin terus Anda mau buat terus ada kekurangan apa bisa langsung tanya juga bisa ini masih seperti ini kalau kemarin di video yang part-part pertama kan ada pengelasan dan yang lain kalau ini saya juga sibuk ya nanti prosesnya lagi ada video lagi yang belum tekan tombol spread silahkan tekan tombol spread untuk mengikuti video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati